Intro Bonus AFF belum cair, Marcelino Ferdinand dan Arkan Pikri Kuliti PSSI Sebagai mana diketahui timnas Indonesia U23 sempat mengharumkan nama bangsa Ketika melaju ke babak final Piala AFF U23 2023 di Thailand bulan Agustus lalu Pada babak final timnas Indonesia U23 menghadapi musuh bebuyutan yaitu Vietnam Namun timnas Indonesia U23 gagal menjuarai Piala AFF U23 setelah takluk 5-6 dari Vietnam Lewat babak adu penalti pasca bermain imbang 0-0 selama 120 menit Meski hanya meraih medali perak tetapi skuad besutan Sintayong tetap berhak mendapatkan apresiasi berupa uang dari AFF Termasuk juga bonus dari PSSI Jika mengacu pada tahun sebelumnya AFF menyediakan hadiah berupa uang dengan total 450.000 USD atau setara dengan 6,8 miliar rupiah Juara pertama akan mendapatkan hadiah sebesar 300.000 USD atau setara dengan 4,5 miliar rupiah Juara kedua atau runner-up mendapatkan 100.000 USD atau setara dengan 1,5 miliar rupiah Di sisi lain Ketua Badan Tim Nasional atau PTN Sumarji juga sudah menjanjikan Bonus ketika timnas Indonesia U23 berhasil melangkah ke final Piala AFF U23 2023 Beberapa waktu lalu dua pilar timnas Indonesia U23 Marcelino Ferdinand dan Arkan Fikri Melakukan siaran langsung di platform TikTok dan bicara soal Piala AFF U23 Pada kesempatan itu Marcelino Ferdinand pun bertanya kepada Arkan Fikri Apakah hadiah atau bonus dari gelaran Piala AFF U23 sudah diterima atau belum AFF U23 sudah cair kan? AFF U23 sudah cair kan? Apa yang aku bilang? AFF U23 sudah cair kan? Belum-belum AFF belum cair mau AFC cair lagi, ya aji Miskin dulu miskin miskin Tapi kan Arema kan menang terus sekarang Malah kau menang seri bodoh kemarin Enggak ada penang-penang Enggak ajar kan? Cuplikan pembicaraan Marcelino Ferdinand dan Arkan Fikri ini akhirnya viral di media sosial Karena mereka seolah-olah menyendir PSSI lantaran hadiah AFF tak kunjung cair Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!